Ya kalau saya tengok Pak selama aku disini memang udah gak lama jalan rusaknya 2012 Ya memang udah kayak gini posisi jalannya Cuman dulu ini coro kayak gini Tak tahan lama dia Ya kadangnya gini lah jalan sekarang hancur lah sampai ke bawah sana Harapan Bapak setelah digunjungi Pak Jokowi Kalau kami minta sama Pak Jokowi diperhatikanlah jalan kami Kalau jalan yang tidak ada pembangunan udah ada 20 tahun Pak Harapan kaya Pak Bu supaya jalan kami ini dibaguskan karena ini transportasi buat kami semua Transportasi utama jalan utama Jalan protokolnya utama ini Karena hasil pun dari sini hasil bumi banyak Bu Ya ini di kita di Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Labuan Batu Utara Yang kita lihat di Provinsi Sumatera Utara ini jalan nasional ada 2.600 Yang rusak kira-kira 260 Ini jalan nasional Yang kedua jalan Provinsi Jalan Provinsi ada 3.005 km Jalan Provinsi Yang rusak kira-kira 3.000 km Nah ini yang banyak yang rusak Dari 33.000 km di Sumatera Utara Yang rusak kira-kira 13.000 km Salah satunya ini yang kita lihat di Labuan Batu Utara di Labura Ini ada 13.000 km Kemudian yang menuju ke Seledong Panjung Nedong Itu ada 17 km dengan keadaan yang kurang lebih sama seperti ini Ini yang segera kita perbaiki Nanti akan dimulai Perbaikan di lapangannya Paling nampak Juli Juli Dan semua yang di Sumatera Utara tetap sama kita bagi Ada yang dikerjakan oleh Pak Gubernur Ada yang dikerjakan oleh Pak Bupati Ada yang dikerjakan oleh Pak Bupati